Terungkap sosok pengacara yang videonya viral lantaran menghampurkan uang senilai 40 juta rupiah di depan Polsek Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Ia diketahui bernama Nanang Selamat yang merupakan pengacara dalam kasus penipuan yang menimpa sang klien. Pengacara tersebut melakukan aksinya lantaran merasa ada upaya mengintervensi untuk memisahkan advokat dengan sang klien. Sosok pengacara tersebut merupakan Nanang Selamat. Nanang diketahui viral dalam video berdurasi 2 menit 50 detik itu. Aksinya berawal saat sang pengacara masuk ke halaman Polsek Kota Banyuwangi pada Senin 15 November 2021. Ia saat itu mengaku merasa kesal lantaran adanya upaya mengintervensi untuk memisahkan advokat dengan kliennya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nanang saat itu berteriak mencari sosok kanitres krim Polsek Kota Banyuwangi. Saat itu Nanang tak terima. Sang klien diminta untuk tidak menggunakan jasa seorang advokat atau pengacara. Dalam pengakuannya, aksi polisi tersebut tak hanya sekali dilakukan hingga membuat dirinya marah. Lantaran emosi dengan sikap polisi yang dianggap tak profesional, ia pun akhirnya melakukan aksi menghamburkan uang di depan Polsek Kota Banyuwangi senilai 40 juta rupiah. Bukan. Apa kurang? Gaji negara apa kurang? Ini. Saya terus terang mendapatkan ya wasan hukum 40 juta rupiah. Ini silahkan ambil semua. Amin semua. Amin semua. Biar kan dulu. Biar kan dulu. kembalikan dulu kembalikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati